Intro Salam, teman-teman mudah Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Terkhusus untuk teman-teman yang sedang LDR Nah, saya coba berbagi tentang Cara agar hubungan LDR awet Sampai kepernikahan Kita yang berpacaran Dengan yang kita cintai Menjalin hubungan dengan yang kita cintai Maka keinginan kita adalah awet hubungan tersebut Sampai kepernikahan Saya beritahu ya Adanya orang baik Enggak aneh-aneh Tapi enggak awet hubungannya Karena cara-cara yang digunakan kurang pas Kurang kuat pundasinya Nah, saya berharap Cara yang coba saya bagikan ini Membuat hubungan teman-teman itu kuat Pundasinya kuat Dan awet sampai kepernikahan Oke Apa saja caranya Agar hubungan LDR awet sampai kepernikahan Yang pertama Keduanya Kamu dan dia saling memprioritaskan Ya, betul kamu punya pekerjaan Betul kamu punya lingkungan pertemanan Betul kamu punya hobi Enggak ada yang salah dengan itu Tapi akan menjadi salah Waktu kamu lebih memprioritaskan itu Daripada pacarmu sendiri Ya, artinya coba prioritaskan Oke, kamu sibuk Tapi kamu berinisiatif menghubungin pacarmu Oke, kamu sibuk Tapi kamu cepat membalas chat Dan telpon pacarmu Kamu kan bisa bilang Tunggu bentar ya Ada sedikit telpon Atau tunggu bentar ya ke toilet Ada banyak cara Untuk kamu kemudian bisa memprioritaskan pacarmu Jangan cari-cari alasan Aku lagi ini, lagi ini, lagi ini Nanti terakhir kamu lebih memilih pekerjaan Daripada hubunganmu Akhirnya, bubar Jadi, itu yang pertama Keduanya saling memprioritaskan Yang kedua Keduanya saling mengucap syukur Si cowok mengucap syukur Si cewek mengucap syukur Artinya apa? Betul Pasangan kita punya kekurangan Betul pasangan kita punya kelemahan Apapun kekurangannya Apapun kelemahannya Masing-masing kalian mengucap syukur Karena di balik ucapan syukur Ada kekuatan Di balik ucapan syukur Ada kedewasaan Ada tanggung jawab Ada berkat Tuhan Ada pertolongan Tuhan Ada Muji jatuhan Jadi, saling mengucap syukur itu Sangat penting Bayangkan kalau anda punya pacar Yang kerjanya mengeluh 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 Artinya apa? Pacarmu Cukup bagimu Betul Di luar sana Ada yang lebih ganteng Dari pacarmu Betul di luar sana Ada yang lebih cantik Dari pacarmu Ada yang lebih pintar Ada yang lebih kaya Ada yang lebih bagus pekerjanya Ada yang lebih tinggi gajinya Nah, kalau mau hubungan LDR awet Mau sebagus apapun di luar sana Kamu harus merasa cukup Kamu berkata Pacarku cukup bagiku Mau secantik apapun di luar sana Mau seganteng apapun di luar sana Pacarku cukup bagiku Dan merasa cukup ini Antara cewek dengan cowok Kalian pacaran Keduanya merasa cukup Itu dipastikan Hubungan itu awet Karena rahasia setia Cuma satu Rasa cukup Ya, itu yang ketiga Yang keempat Cara agar hubungan LDR itu Awet sampai kepernikahan Adalah saling menjaga kesucian Artinya apa? Jangan mencet hal-hal yang mengundang nafsu Jangan telponan video call Membahas hal-hal yang berubah nafsu Jangan Nanti kamu akan tergoda Akan dia minta Untuk mengirimkan fotomu yang aneh-aneh Mengirimkan videomu yang aneh-aneh Dan ini Akan jadi masalah Akan jadi masalah Jangan memulai Jangan, jangan Jangan berpikir pun Untuk itu, jangan Untuk itu Jagalah Kesucian Sekalipun LDRan Jaga Kesucian Karena tidak ada Pernikahan kudus Tanpa pacaran kudus Catat itu baik Itu yang keempat Saling menjaga Kesucian Yang kelima Jelas Arah Hubungan kalian Ada orang Berpacaran Tiga tahun Tiga tahun Lima tahun Tujuh tahun Sepuluh tahun Enggak jelas Arahnya Ditanya tuh sama ceweknya Kapan kita menikah Berdoa lah Berdoa kapan Masalahnya Berdoa-berdoa yang dia bilang itu Udah lima tahun yang lalu Bukan ceweknya yang kurang berdoa Dia yang kurang jelas Jadi Harus jelas Arah hubungan kemana Kalau kamu punya pacar Udah berapa tahun Tiga tahun Empat tahun Lima tahun Enggak tahu Arah hubungan kalian Aneh Pesan saya Tegaslah Terhadap Orang seperti ini Ya Itu yang Kelima Yang keenam Saling menjaga Kepercayaan Orang yang LDR Cuman satu Titipan pesannya Orang yang LDR Cuman satu titipan pesannya Saling percaya Kalau cowok sudah tidak percaya ceweknya Akan menuduh Akan fitnah Akan dibilang selingkuh Atau kalau cewek Tidak menjaga kepercayaan dari cowok Maka cowok akan berpikir negatif Jangan-jangan ini Dekat sama siapa Sekala macam Untuk itu Saling menjaga Kepercayaan Itu penting banget Supaya hubungan LDRan kalian Awet Sampai kepernikahan Itu yang Ke enam Yang ketujuh Keduanya Sama-sama dewasa Si cowok dewasa Si cewek pun dewasa Ini penting banget Karena kalau kekanak-kanakan Aduh repot Namanya kekanak-kanakan Disitulah egonya Egoisnya Disitulah kesembungannya Disitulah angkunya Segala macam Nah ini 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 repot kekanak-kanakan Sedikit Mami Papi Sedikit Bagaimana hubungan LDR akan bertumbuh Akan berhasil Kalau modelnya Seperti ini Untuk itu Pastikan Kamu Teman-teman cowok dewasa Kamu Teman-teman cewek dewasa Sehingga hubungan itu Awet Sampai Kepernikahan Itu yang Ke tujuh Yang ke delapan Membangun komunikasi Yang sehat Minimal Sehari Tiga kali Minimal Ini minimal Lebih bagus lagi Empat kali Lima kali Itu lebih bagus lagi Sama-sama Membangun Komunikasi yang sehat Tanya kabarnya Apa kabar Tetap semangat ya Hari ini hari yang luar biasa Hari yang diberkati Tuhan Coba Bangun komunikasi yang sehat Minimal Ya sehari tiga kali Baik lewat Instagrammu Sosial mediamu Lewat Whatsapp Di grup juga Boleh Pokoknya Membangun komunikasi Yang sehat Ya Antara kamu Dengan pasanganmu Di grup boleh juga Ya artinya grup Grup yang kalian buat Ya Grup kalian berdua Atau grup keluarga Atau apa deh Terserah Pokoknya Membangun komunikasi yang sehat Itu yang ke delapan Yang ke sembilan Keduanya Saling memberi perhatian Dan peduli Si cowok Perhatian dengan Ceweknya 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 perhatian Dengan cowoknya Seimbang Balance Ini yang akan buat Hubungan itu Awet Karena Balance Antara Si cewek Dengan si cowok Sama-sama memberikan Pujian Dan Kepedulian Itu yang Kesembilan Dan Yang terakhir Cara Agar hubungan LDR Awet Sampai ke pernikahan Adalah Saling Sabar Itu juga Kata kunci Kalau kamu Gak sabaran Ya Pokoknya Cepat balas chatku Cepat Angkat telponku Apa-apa itu Mesti cepat Aku gak suka Kalau lambat Nah ini akan jadi masalah Setiap pasangan Butuh Beradaptasi Gak cukup Satu dua kali Langsung beradaptasi Butuh proses Jadi Agar hubungan LDR Tersebut Awet Kepernikahan Saling Sabar Oke Saya berharap Hubungan kalian Itu awet Ya Saya berharap Hubungan kalian Sampai kepelaminan Sehingga Hubungan kalian itu Hubungan yang Berhasil Oke Tetap semangat Tetap antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Terima kasih Terima kasih telah menonton!